Terima kasih telah menonton! Oke, jadi hari ini saya bawa brownies, khusus yang ini sudah salah satu bestseller kita ya, ini adalah variety mix brownies, di dalam ini bisa dilihat ada tujuh rasa, ada almonds, biscoff, ada nutella, ada walnut, choco chips, sama peanut butter. Oh ini ada gold-goldnya ya? Oh ya itu ada gold-goldnya ya? Ada masnya. Masnya. Itu bisa dimakan kok itu. Oh gitu. Edible. Coba saya ngatain gak kelihatan ini. Ini nih 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 nih. Jadi itu tadi apa? Ada apa aja tuh? Almond? Apa? Ada walnut, ada biscoff, ada ovo crunch, nutella, sama peanut butter. Ada peanut butter. Ini masa keblur ya? Serpil mas loh ini nih. Itu bisa dijual ya. Tidak, tidak, tidak. Selain siapa nih tadi ini apa? Berarti namanya brownies? Iya, variety mix brownies yang mix semua rasa. Oh gitu. Kalau yang kecilnya? Kalau ini kita ada brookis atau brownie cookies, jadi brownie yang kita bikin dalam bentuk cookies. Ini bisa dilihat juga sih boleh dibuka. Ini bisa dilihat juga sih boleh dibuka. Iya. Bunggu ini ya. Iya lah. Ayo dibantu yuk. Jadi apa yuk? Prok-prok-prok yuk dibantu. Berarti ini basicnya emang brownies gitu ya. Iya basicnya brownies. Oke. Nah itu cookiesnya. Bukan cookies. Oh ada ininya lagi? Ada. Jangan sedih. Bukannya dari sini? Bukannya dari stick. Barbar ya. Enggak ya. Barbar. Oh lucu sekali. Eh dipegang. Dipindahin pakai tangan baik. Kamu jatuh. Oke itu kalau itu rasanya rasa apa tuh? Ini brookis kita cuma ada satu rasa. Rasanya itu sea salt. Jadi atasnya ditaburi dengan sea salt. Oh. Jadi rasanya manis agak pahit sama asin juga gitu. Oh ya asin banget. Tapi dari jauh kayak cucur ya? Cucur. Makanya cucur nih mohon maaf ya Fiki. Ini namanya apa? Take the cake. Take the cake. Udah berapa lama take the cake nih? Udah dari 2016 sih. Jadi udah mau tiga tahun lah. Oh mau tiga tahun. Tapi mau pikir suka brownies? Iya kebetulan memang saya sendiri suka brownies ya. Jadi dari awal mikir punya hobi mau baking. Cuma mikir baking apa ya gitu. Jadi mikir apa ya yang paling gampang dibikin. Jadi brownies kan bisa dibilang salah satu cake yang paling basic ya. Jadi semua orang bisa bikin gitu. Jadi berawal dari punya hobi. Terus brownies juga salah satu kue favorit saya. Jadi bikin-bikin sendiri. Terus kenapa nggak dijual sih? Boleh juga gitu. Ternyata jadi sekarang hobi menjadi sesuatu yang menghasilkan. Wih as. Itu yang enak banget. Betul tidak. Tapi basicnya nggak ada belajar masak-memasak. Nggak ada belajar? Enggak gitu. Otodidak? Iya otodidak. Wah kita ada videonya nih. Video apaan? Vicky lagi ngadon gitu ya. Tapi untuk semua resep dan ide dan segala sesuatunya itu Vicky semua ya. Iya. Cuma memang kita, saya juga ada baca artikel juga. Lihat-lihat. Dan modifikasi sendiri sih sesuai dengan selera saya sendiri gitu. Oh. Seleranya sama dengan selera orang-orang. Benar sekali. Dari 3 tahun tapi konsumen gimana tuh feedbacknya? Konsumen rata-rata feedbacknya bagus sih. Karena brownies kita juga tidak yang terlalu manis ya. Jadi fagi banget. Karena dia coklety banget di dalamnya. Nanti bisa dicoba juga. Oke. Karena ada disuruh ya udah dicoba. Yang mana nih? Yang best seller yang mana? Yang best seller yang mana? Yang best seller pada suka opokan sih. Kalau nggak terlalu manis bisa coba yang kacang. Walnut sama almond sama peanut butter. Oke. Lu makan emas lucu nih Dim? Enggak gue cobain yang ini deh. Oh iya udah baik. Aku yang almond kali ya. Oke. Ini pake tuh enak banget. Kali dicilupin gitu ya? Enggak. Enggak bisa. Enggak boleh. Nah ini nih. Oh iya dimasuk dulu. Udah aja gue. Ini ada apa? Brownie cookies. Brownie cookies. Hmm. Langsung hangat. Lembut sekali. Iya jadi adalah soft cookies. Jadi kita makan itu juga pake Belgian chocolate. Semuanya produk kita pake Belgian chocolate juga. Uh. Jadi nggak terlalu manis banget. Bener. Manisnya juga nggak terlalu pahit juga. Iya. Ini tengah-tengah nih nggak terlalu manis. Manisnya nggak pahit nggak terlalu manis. Oh baik. Bingung ya. Berarti harus beli dicoba gitu ya. Saya mau cobain ini nih. Ini apa nih tadi? Almond. Almondnya nggak tanya. Enggak dong. Untuk para pesinta brownie stepping kamu manis-manis. Iya. Iya. Kalau mau lu tanya. Lembut juga loh ini. Lembut ya. Lembut banget. Dan samini proses penjualan mau apa Vick? Proses penjualan mau apa? Oh kita bisa langsung ke Instagram. Bimana Instagramnya? Instagram take the cake.id. Nah itu ya. Iya. Bener yang disitu. Ya. Disitu ada kontak kita sih bisa langsung order. Susah banget lagi ngunya ya. Seret brownie soalnya. Seret. Disitu ada nomor WhatsApp juga ya. Iya ada WhatsApp juga. Baiklah. Kalau untuk ojek online nya ada? Ada. Ada. Tapi maksudnya kita bisa kirim pakai ojek online. Oh. Cuman kalau langsung tersedia belum. Karena kita fresh bag ya. Jadi harus sesuatu yang fresh. Jadi biasa minimal pemesanan hamin satu. Oh hamin satu. Ham 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 aja ya anda ya. Coklatnya enak ini. Iya. Kalau untuk harganya sendiri berapa nih? Kalau untuk Brookies kita harganya dari 100 ribu. Kalau dari brownie nya dari 138 sampai 170-an gitu. Oh 170 itu apa? Yang bedain ukuran atau? Kita satu ukuran aja. Yang beda itu dari rasa-rasanya gitu. Oh gitu. Iya. Kita juga bisa mix. Mau rasa apa aja sesuai selera kita juga bisa. Hmm. Tapi kalau cuman satu rasa juga bisa. 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 Berarti bisa di mix juga. Iya. Dan ini tahan berapa lama Piki? Kalau tahan kita karena nggak pakai pengawet ya. Jadi tahannya best serve 3 hari di suhu ruangan. Tapi kalau di kulkas bisa sampai seminggu. Bisa sampai seminggu? Bisa. Berarti tinggal diangetin tuh ya? Iya pakai microwave biar lebih fagi sama melting chocolate. Aduh punya enggak tapi. Biasa kalau ngangetin magic jar. Sama gue juga sih. Banyak-banyak. Berarti pemasanan hamin satu ya? Iya hamin satu. Hmin satu. Wah. Ini cocok banget dokter Rasko tempat susah pecinta chocolate. Nanti gue ulang tahun nggak apa-apa kok kado nya ini. Ini dia. Kita juga bisa sih untuk request untuk ulang tahun. Karena kita ada chocolate flag. Jadi ada ucapan. Nanti bisa ditulis ucapan. Oh. Cerdas sekali Vicky. Luar biasa. Bisa kan Vicky. Apalagi sekarang juga mau Christmas gitu ya. Iya bisa. Ada juga kita bisa request mau anniversary. Mau graduation juga bisa gitu. Oh. Gue bentar lagi sudah. Taut. Jangan lupa ya ini aja. Ini aja nggak apa-apa kok. Kedepannya akan ada rasa baru nggak nih? Pasti ada sih. Karena kita bakal keluarin sesuatu yang baru ya. Jadi nggak bosen. Bener. Jangan lupa di Instagram. Pemasangan bisa di Instagram. Di mana? Bisa klik di video kita. Bisa langsung link ke WhatsApp atau lain-lain kita. Tadi Instagramnya. Teg.deg.id. Langsung aja. Seperti itu. Oke terima kasih Vicky. Sebenarnya terima kasih Vicky. Ini endul banget. Sumpah benar. Cocok banget nih. Abis ini sekarang boleh. Jangan ntar kita terlihat maruk. Sukses terus. Sukses terus. Sukses terus. Dan selanjutnya kita masih punya banyak sekali. Betul sekali. Biar jangan tetap di. Sari.